Kepolisian Shanghai, China menyelamatkan uang senilai 140 juta yuan atau sekitar 354 miliar rupiah dari 42 buronan yang berhasil ditangkap sepanjang tahun 2022. Bersumber dari branda.antaranews.com, dari 42 buronan tersebut, 20 diantaranya ditangkap di 9 negara dalam pemburuan selama 3 bulan terakhir. Sebanyak 14 dari 42 buronan tersebut terlibat kasus penipuan dan bisnis ilegal, kata Kepolisian Shanghai seperti dikutip di media setempat. Kementerian Keamanan Publik, MPS atau Kepolisian China, sejak Juli 2014 telah melancarkan program Foxhan untuk memburu pelaku kejahatan ekonomi yang melarikan diri ke luar negeri. Dalam 8 tahun terakhir, Kepolisian Shanghai telah mengirimkan 68 tim pemburu ke berbagai negara. Tim tersebut berhasil meringkus 886 buronan di 47 negara melalui berbagai tindakan, seperti repatriasi, ekstradisi, dan persuasi. Kepolisian Shanghai terus meningkatkan kerjasama dengan kepolisian negara lain dan mendapatkan dukungan penuh dari beberapa perwakilan pemerintah China di luar negeri. Bekerja sama dengan Interpol, Kepolisian Shanghai juga telah mengeluarkan red notice tentang 170 tersangka kejahatan ekonomi yang melarikan diri ke luar negeri. Pelaku kejahatan ekonomi yang dimaksud oleh aparat China tersebut mencakup para pejabat yang diduga melakukan tindak pidana korupsi dan kemudian melarikan diri ke luar negeri.